Sosok Ginda Ansori tengah jadi sorotan publik, lantaran melaporkan TikToker Bima Yudo Saputro, usai kritik Provinsi Lampung. Seperti diketahui, baru-baru ini TikToker Bima mengkritik Provinsi Lampung, yang merupakan tempat tinggalnya. Bima mengkritik Provinsi Lampung dengan menyebutkan dajjal hingga sebut wilayah Lampung sulit untuk maju, serta soal infrastruktur dan layanan pendidikan yang dinilai terlalu menyudutkan Lampung. Tak terima dengan pernyataan tersebut, Ginda Ansori akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Namun usai aksi sang advokat melaporkan Bima ke pihak kepolisian, bukan tuai simpati namun justru tuai hujatan netizen. Bahkan baru-baru terpantau akun Twitter miliknya Ginda underscore Ansori hilang. Hal ini terlihat dalam cuitan Twitter Partai Sosmet, Minggu, 16 April 2023, yang mengunggah sebuah tangkapan layar akun Twitter sang advokat kini mendadak hilang. Eh tukang lapor kita hilang lagi akunnya. Kena mentalkah, tulisnya. Sebelumnya, Bima dilaporkan Ginda Ansori karena ia menilai semua yang diungkapkan Bima dalam video TikToknya, telah memperburuk citra Provinsi Lampung dan menyudutkan provinsi itu. Sebagai putra daerah Lampung, Ginda Ansori mengaku keberatan dengan isi video itu. Ia menganggap, narasi yang dibangun Bima tidak berdasar dan tanpa riset terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!